Untuk mensupport belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo selamat datang di channel belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai print pada dokumen kalian. Untuk melakukan print sangatlah mudah. Kalian tinggal pergi ke file dan kalian pilih print. Di sini, pertama, kalian tinggal menekan tombol print, maka dokumen kalian akan langsung di print pada printer kalian. Tentunya di sini kalian bisa menentukan berapa copy dari dokumen yang ingin kalian print. Misalkan di sini, kita akan melakukan print sebanyak 2 copy. Seperti ini, dan kalian tinggal menekan print. Tetapi di sini, tentunya kita tidak akan melakukan print pada printer. Kita akan melakukan print dengan menggunakan pdf. Jadi kita bisa langsung melihat hasilnya. Tanpa melihat fisiknya. Kita tekan tombol print. Dan sekarang di sini, kalian tulis namanya. Dan sekarang kita lihat hasilnya. Seperti yang kalian lihat di sini. Sekarang kita sudah melakukan print pada dokumen yang kita inginkan. Tentunya seperti yang kalian lihat di sini, halamannya sebanyak 32 halaman. Dengan kata lain, di sini kita melakukan print sebanyak 2 kali. Ini adalah halaman cover. Dan tentunya pada bagian pertama juga terdapat halaman cover. Seperti itu saja. Tetapi, dalam melakukan print, kalian bisa melakukan banyak hal. Contohnya di sini, sebelumnya kita sudah menggunakan print alpax. Yang tentunya berarti kalian melakukan print terhadap semua halaman yang terdapat pada dokumen kalian. Di mana di sini, terdapat 16 halaman pada bagian bawah, kalian bisa melihatnya. Bagian cover. Sampai pada bagian bab 5. Tidak hanya itu, jika kalian pergi ke setting. Di sini kalian akan menemukan print selection dan juga print current pack. Selain itu, kalian akan menemukan banyak hal, seperti custom print, dokumen info, dan sebagainya. Tentunya kita akan membahas print alpax, yang tentunya sudah kita kerjakan. Dan yang berikutnya adalah print selection. Tentunya, dalam menggunakan print selection, kalian hanya melakukan print terhadap kalimat yang kalian inginkan. Misalkan di sini, pada bagian bab 1, kalian tinggal memilih bagian tulisan mana yang ingin kalian print. Misalkan seperti ini. Seperti ini saja. Dan kalian pilih print. Tentunya di sini, kalian harus memilih print selection, seperti ini. Dan sekarang, kita buat copy-nya menjadi satu. Kita print. Kita kasih nama. Dan kita save. Dan kita lihat sekarang hasilnya. Dan seperti yang kalian lihat di sini, hasil printannya hanya yang kita pilih. Dan sekarang, untuk print current pack, di sini digunakan hanya untuk memilih halaman mana yang ingin kalian print. Tentunya dalam memilih halaman yang hanya kalian ingin print, kalian tidak perlu melihat pada pointer kalian di sini. Kalian tinggal pergi ke print, dan di sini kalian bisa langsung memilih halaman yang kalian inginkan dengan memilih pada mouse kalian. Misalkan di sini, kalian bisa melihatnya, sekarang kita sedang memilih halaman 2. Ketika kalian mengklik halaman 1, maka akan berubah menjadi halaman 1. Begitu juga dengan, jika kalian mengklik bab 2, maka akan berganti menjadi halaman 6. Dan begitulah seterusnya. Sekarang kita coba, kita print current pack, kita kasih nama, dan sekarang kita lihat hasilnya. Kita sudahi pelajaran kita, terima kasih. Terima kasih telah menonton!